Halo sahabat SB7 Mata Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan Terutama kesehatan fisik jasmani dan rohani Nah sahabat untuk video kali ini Saya akan perkenalkan sirup vitamin untuk anak-anak Jadi dia ada 2 varian Pialicin Caled Plus dan Pialicin Plus Kita bahas yang Caled dulu ya Yang Caled disini artinya kalsium ya Kemudian saya bacakan dulu Komposisinya untuk yang Caled atau kalsium Itu ada vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12 Serta pantoternat, glukonat, dan lisin Kemudian ada zat tambahan Santan gum, citric acid, glycerin, polysorbate 80 Kemudian di sodium edetic acid Methyl paraben, sucralose, sodium bisulfite, essence orange, essence citronova 533 orange, dan ethylmaltol Jadi banyak sekali disini kandungannya Yang Pialicin Caled Plus ya Dan untuk dosis atau petunjuk penggunaannya Anak-anak usia 1-2 tahun Nah berarti dari mulai 1 tahun sudah bisa ya Itu atas anjuran dari dokter Kemudian anak-anak usia 2-5 tahun Satu kali satu Satu sendok teh ya Satu kali sehari Kemudian usia di atas 5 tahun Dan dewasa Satu kali dua sendok teh Sehari Ini kemasannya Yang ini Caled Single Plus Seperti ini Dari botol kacang Untuk harganya yang ini Masih murah ya Berkisar hanya Rp 5.000-8.000 Oke jadi itu yang Celicin Caled ya Kemudian kita bahas yang Tialicin Plus Ini dia Nah Tialicin Plus ini Komposisinya Itu kalau saya lihat disini Nah Untuk Tialicin Caled Plus Dia perbandingannya Itu dikomposisinya itu Sama ya Tapi Dia ada tambahan Yang ini Omega 3 Itu 10,77 mg Nah kemudian Untuk dosis Tialicin Plus ini Dia hanya bisa Dikonsumsi dari anak-anak Usia 2 tahun Sampai 5 tahun Itu 1 sendok teh Sehari Kemudian Untuk usia Di atas 5 tahun 2 sendok teh sehari Atau menurut Petunjuk dari dokter Bila perlu Nah kemudian Ini ada Kegunaannya Tialicin Plus Merupakan Kombinasi Vitamin Kalsium Lisin Dan Omega Oil Yang dibutuhkan Untuk anak-anak Pada masa pertumbuhan Dengan manfaat Sebagai Fit Suplementasi Vitamin Dan Kalsium Kemudian Vitamin Untuk memelihara Kesehatan tubuh Dan suplemen Untuk membantu Pembentukan tulang Dan gigi Nah jadi Memang ada Perbandingannya Ya Yang yang Tialicin Kalau Tadi Yang saja Jadi yang ini Tidak ada Omega Omega Oil Yang ini Ada Omega Oil Kemudian Peringatan Dan perhatian Mengandung Pemanisbuatan Sukralos Dan Potasium Acesulfan Tidak boleh Digunakan Pada anak Di bawah Satu tahun Hentikan Pemakaian Dua minggu Sebelum Operasi Karena dapat Meningkatkan Risiko Pendarahan Suplemen Tidak dapat Menggantikan Nutrisi Makanan Nah jadi Yang tergantung Dengan Sukumen Jadi memang Harus Kita Tambahi Atau Gampingi Dengan Makanan Makanan Yang Bernutrisi Dan Bervitamin Juga bergizi Untuk Anak kita Nah jadi Sahabat Untuk Harganya Juga Masih relatif Murah Masih Dibawah 10.000 Dan Tidak jauh Beda Dengan Harga Jelisin Kalut Jadi Sampai Disini Dulu Penjelasan Vitamin Sirup Dari Saya Dan Saya Tetap Menunggu Request Request Dari Kalian Atau Pertanyaan Pertanyaan Seputar Opat Kesehatan Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment And Share Dukung Terus Channel Ini Agar Berkembang Dan Maju Terima kasih Untuk Semuanya Ingat Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Cintai Dirimu Keluargamu Dan Juga Pekerjaan Salam SB7 Mata Darah Darah Terima kasih sub indo by broth3rmax